Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik mahasiswa Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat wa alafiat, amin Untuk kali ini, kita akan mempelajari tentang Spermatopita Yang mana pembagian khususnya pada pembahasan kita Yaitu tentang tumbuhan gimna supermae Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri Siti Mutmainah Yusuf, SPD MPD Selaku dosen pengampu mata kuliah botanitumbuhan tinggi Tentunya semuanya sudah mengenal dengan saya kan? Oke baik, sebelum kita masuk ke materi gimna supermae Kita taruhi terlebih dahulu ciri-ciri dari Spermatopita Nah sekarang Ciri yang pertama Memiliki salah satu organ yang berfungsi sebagai alat berkembang biakan yaitu biji Ciri yang kedua Biji dihasilkan dari bagian bunga yang disebut strobilus Yang didalannya terdapat embryo Ciri yang selanjutnya Alat kelamin atau biasa disebut strobilus Terpisah antara jantan dan betina Tubuh telah memiliki organ secara lengkap yaitu akar, ratang, dan daun sejati Ciri selanjutnya Cara hidupnya fotoautotrop yaitu Organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya Untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik Sedangkan ciri yang terakhir yaitu Reproduksi melalui penyerbukan atau koordinasi Dan pembuahan atau biasa disebut dengan fertilisasi Nah, sekarang kita sudah pahamkan tentang ciri-ciri spermatopita Kita lanjutkan tentang materi klasifikasi spermatopita Sebelum masuk klasifikasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang taksonomi tumbuhan Yang dimulai dari kingdom, divisio, klasis, ordo, famili, genus, dan takson yang ketujuh Yang merupakan takson terakhir adalah spesies Takson tersebut menjadi dasar klasifikasi spermatopita kali ini Subdivisio spermapsida Klasifikasinya dibagi menjadi dua bagian Yang pertama adalah subdivisio gimnospermae Yang kedua adalah subdivisio angeospermae Gimnospermae dibagi lagi menjadi empat kelas Yang pertama adalah kelas cicadinae Ini adalah salah satu contoh spesies dari kelas cicadinae Yang kedua, kelas genetinae Contoh spesiesnya adalah melijo Kelas yang ketiga adalah poniferae Ini merupakan contoh dari pinus merkusi Dan kelas yang keempat adalah gingko ginae Contoh spesiesnya adalah gingko biloba Sedangkan subdivisio angeospermae Dibagi menjadi dua bagian besar kelas Yaitu Kelas monokotilodenae Dan Kelas dikotilodenae Nah sekarang kita Lihat kelas yang pertama tentang Ciri-ciri gimnospermae Atau biasa disebut Tumbuhan berbiji terbuka Ada pun ciri-cirinya Yang pertama adalah Gimnos Yang artinya adalah telancang Spermae artinya biji Yang jika digabungkan Gimnospermae merupakan berbiji terbuka Karena tidak ditutupi oleh daging buah dan bakal buah Ciri selanjutnya Ciri selanjutnya Bunga sesungguhnya tidak ada Alat perkembangan biakannya berupa Badan yang disebut strobilus atau runjung Yang letaknya terpisah Ciri selanjutnya Strobilus jantan berisi serbuk sari yang mengandung sel spesies Dan strobilus betina berisi bakal biji yang mengandung sel telur Ciri keempat Pada umumnya merupakan perdu atau pohot Karena batang dan akar berkambium Sehingga dapat tumbuh membesar Ciri selanjutnya Daunnya jarang yang berdaun lebar Tebal atau berbentuk seperti jarum dan kaku Ciri yang terakhir adalah Merupakan tumbuhan heterospor Yaitu tumbuhan yang menghasilkan dua jenis spora berlainan Yang dalam reproduksi terjadi pembuahan buah Selanjutnya kita akan membahas Satu persatu dari kelas Gipnos Fetnai Kelas yang terakhir Yaitu Kelas Cikadinae Ini adalah salah satu contoh spesies dari kelas Cikadinae Ada pun ciri-cirinya Yang pertama Akar pada bagian tanaman ini adalah Batangnya tidak bercabang Tinggi batang dapat mencapai 10 meter Dan daunnya tumbuh di ujung batang Daun menyerupai palem Daun tersusun roset batang Yang daun muda tumbuh menggulung Menyerupai tumbuhan kaku Strobilus atau alat kelamin Tumbuh pada ujung batang Strobilus betina berbentuk pedang Dan strobilus jantan berupa runjung berbentuk perucut Melupakan tumbuhan berumah dua Atau biasa disebut dioseus Yang artinya Dalam satu pohon Hanya memiliki strobilus jantan saja Atau strobilus betina saja Biji terbuka Dan dihasilkan oleh strobilus betina Contoh spesiesnya adalah Zamiya furfura ciae Dan cikas revolutah Dan cikas rumpii Atau patis haji Kita saksikan atau kita lihat gambar dari strobilus Ini merupakan gambar strobilus dari strobilus jantan Yang mana strobilus jantan ini Akan menghasilkan serbuk sari Atau polon Yang mana ini merupakan dalamnya mengandung sel sperma Strobilus jantan kedua adalah strobilus betina Bentukannya seperti ini Yang mana jika mengalami pembuahan atau fertilisasi Adanya sel sperma Maka dia akan menghasilkan calon Jangan di kelas genetinae Ini adalah salah satu contoh Dari kelas genetinae Spesies dari genetum genemon atau melijon Ada pun ciri-cirinya Akar Anggota kelompok ini Buka perdu Diana atau tumbuhan memanjat Dan pohon yang berakat bunggang Batang memiliki batak banyak cabang Tetapi cabang itu seringkali tidak bersambung Dengan bagian kayu batang Hingga mudah terlepas Daunnya berbentuk oval atau loncong Dan duduk daun berhadapan dengan urat daun menyirip Strobilus Strobilus jantan maupun strobilus betina Berbentuk majemuk Strobilus tidak berbentuk rucut Tetapi sudah dapat disebut bunga Merupakan tumbuhan berumah satu atau monoseus Yang artinya Dalam satu pohon terdapat strobilus jantan dan strobilus betina Biji dan bunganya dapat dikonsumsi Berikan sayur Contoh spesies ini adalah genetum genemon taung melijon Pembagian kelas geneti naik berdasarkan ordo Ordo yang pertama yaitu ordo genetales Contoh spesiesnya adalah genetum genemon Yang mana merupakan famili dari geneta CAE Ordo yang kedua yaitu ependrales Dengan famili ependrales Ordo selanjutnya yaitu ordo wilwitsiales Dengan spesiesnya adalah Quichia mirabilis Dengan famili wilwitsi CAE Bentuk strobilusnya Ini adalah bentuk strobilus jantan Dari tanaman genetum genemon Dan silakan perhatikan Bentukan daripada Strobilus betina Yang memiliki putih Dan strobilus jantan Yang mengandung benang sari Kita akan kelas berikutnya Yaitu kelas coniferae Ini adalah salah satu contoh spesies Dari kelas coniferae Yaitu pinus Adapun ciri-cirinya Akarnya berakar tunggang Berupa semak atau pordu atau pohon Batangnya berkayu besar Dan pada umumnya Tidak mengalami kubur daun Daunnya berbentuk jarum Sehingga sering disebut pohon jarum Namun Selalu hijau sepanjang tahun Sehingga disebut juga Tumbuhan evergreen Strobilus berbentuk kelucut Strobilus betina Mengandung bakal biji Dan strobilus jantan Mengandung serbuk sari Tumbuhan ini berumah dua Tetapi ada juga yang berumah satu Biji Bijinya yang bersayap Contoh spesiesnya adalah Cika serumpi Taksus bacata Aukaria punin hanmi Dan agatis alba Pembagian kelas koniferae Dibagi menjadi beberapa ordo Yang pertama adalah Ordo Taksales Dengan spesiesnya adalah Taksus bacata Dan cepalotaurus partanei Dengan famili cakat cehae Dan cepalota cehae Ordo yang kedua adalah Arawucaria les Dengan contoh spesiesnya adalah Arawucaria kuninghani Dan agatis alba Dengan famili Arawucaria cehae Ordo selanjutnya Yaitu Ordo podocarpales Dengan spesies Podocarpus imbrichate Dengan famili Ordo carpa cehae Ordo yang keempat Adalah Ordo finales Contoh spesiesnya adalah Pinus mercusi Dengan famili Famili Pina cehae Dan ordo yang terakhir Yaitu Ordo capresales Dengan spesies Juniperus komunis Dan Taksodium occidentalis Dengan spesies Dengan familinya adalah Taksodi cehae Dan cutra cehae Perhatikan gambar strobilus Pada gambar berikut Ini adalah strobilus Yang ada pada tanaman pinus Yang mana Terdapat polen Atau berasal dari strobilus jantan Dan ini ada Terdapat ovul Yang terdapat pada strobilus betina Bisa diperhatikan Strobilus jantan Bentukannya seperti ini Dan strobilus betina Berbentukan seperti ini Kemudian ke kelas yang terakhir Yaitu Kelas ginkgo ginae Ini adalah contoh spesiesnya Yaitu Ginkgo biloba Ada pun ciri-cirinya Berupa pohon besar Dapat mencapai Ketinggian lebih dari 30 meter Batang besar berkayu Pada umumnya Dan berkarnium Daunnya bertangkai panjang Dan lebar Berbentuk seperti kipas Dengan belahan yang berlekup Kedalam Dan tulang daun Berbentuk menggarpu Strobilus jantan Berbentuk kucut Strobilus betina Dengan dua ovuli Yang berbeda kepatangannya Ovulum mempunyai Pembungkus berdaging Yang dapat berubah warna Tumbuhan ini Merupakan tumbuhan berumah dua Yaitu Hanya memiliki satu jenis alat kelamin Putik atau benang sari Pada satu tanaman Biji Biji keras berwarna kekuningan Berukuran sebesar klereng Berbau tidak sedap Atau tidak enak Bijinya mempunyai kulit luar berdaging Dan kulit dalam yang keras Contoh spesiesnya adalah Ginkgo biloba Perhatikan bagian strobilus Daripada tanaman Ginkgo biloba Ini merupakan strobilus Dari strobilus jantannya Dan ini adalah strobilus betina Strobilus jantan Mengandung stikrosrobilus Dan ovulum strobilus Ini adalah strobilus betina Silahkan perhatikan Perbesaran dari gambar Strobilus jantannya Yang mana strobilus jantan Mengandung serbuk sari atau polen Dan strobilus betinanya Mengandung sel telur Terima kasih Semoga apa yang saya sampaikan Kali ini bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Sampai jumpa lagi Ke materi selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!